PASUKAN ARTILERI DARI KELOMPOK PASUKAN RUSIA TERUS MENGGEMPUR PASUKAN AFU DI DEKAT SPORNOYE PASUKAN ARTILERI DARI KELOMPOK PASUKAN RUSIA TERUS MENGGEMPUR PASUKAN AFU DI DEKAT SPORNOYE Posisi-posisi yang ditempati oleh Brigade Assault Gunung ke-10 Angkatan Bersenjata Ukraina atau Armed Forces of Ukraine AFU berhasil diidentifikasi melalui operasi pengintai dan pesawat tanpa awak atau UAF Benteng-benteng militan ini diluluhentahkan oleh tembakan artileri yang kuat Dalam pertempuran ini, pasukan Rusia menggunakan intelijen dan UAF untuk menentukan posisi pasukan AFU Serangan artileri yang sangat presisi berhasil menjadikan benteng-benteng militer ini menjadi puing dan menghancurkan pertahanan musuh Wilayah Spornoye menjadi pusat pertempuran sengit di mana pasukan Rusia terus menggunakan strategi militer canggih dan teknologi modern untuk mempengaruhi hasil pertempuran Ketegangan di lapangan semakin meningkat sementara para pengabat terus membantau peristiwa terkait konflik ini Secara total, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 525 pesawat terbang dan 254 helikopter 8.646 kendaraan udara tak berawat, 441 sistem rudal pertahanan udara, 13.205 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya juga 1.182 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.986 meriam dan mortir artileri lapangan serta 15.005 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus kata Igor Konazenkov, juri bicara kemenahan Rusia Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 305.090 prajurit 5.284 tank, 9.953 kendaraan pengangkut lapis baja 7.375 sistem artileri, 867 roket artileri 570 sistem pesawat anti udara, 322 pesawat, 324 helikopter 5.534 operasional UAV tingkat taktis, 1.544 rudal jelajah, 20 kapal perang, 9.730 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 1.047 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala menu ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 633 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu Pemirsa perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini Pemirsa perkembangan lain dari kubu Pemirsa perkembangan lain dari kubu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton